Terima kasih telah menonton 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 kita tidak pakai vendor Pak jadi kita bisa berkreasi sebebas mungkin sebebas mungkin asal dalam korridor ya kalau pakai vendor kan kita harus bayar lagi bayar lagi tapi kita bangga sendiri anak-anak jadi kita bisa mengembangkan kita sebagus mungkin dan akhirnya bisa berbicara dengan berbicara dan itu kan berkaitannya dengan rekrutmen SDM ada persyaratan apa ya jadikan itu syarat utamanya yang pertama SDM bentar Pak saya terusin dulu Pak oke oke itu yang ketiga itu yang keempat itu yang tadi saya cerita produk produk itu adalah bagaimana kita bisa mengajak anggota menangguh dan meminjam sesuai kebutuhan mereka kita berbasis membuat produk kepada kebutuhan anggota dan itu berhasil sekarang ada berapa banyak produk banyak Pak kita Pak yang kabungan untuk wisata itu ada yang sudah sampai keluar negeri Pak karena anggota kita yang dulu jadi kecil kalau bisa diistilahkan pemimpin jasa kooperasi itu adalah eskalator itu eskalator dari UKM kecil sampai dia berkonset piliaran itu jadi jangan dilihat pemimpin jasa sekarang anggotanya kaya-kaya Pak jeneng bisa lihat itu anggota yang datang pakai mobil semua Iya itu dari kecil-kecil Pak kita makanya tagline kami adalah bersama membangun usaha Pak jadi kami kooperasi dengan anggota itu bersama-sama membangun usaha jadi bukan kooperasi yang maju anggotanya yang maju kalau anggota maju otomatis kecuali anggotanya berkhianat yang terakhir itu loyang yang saya sampaikan tadi kan ada empat itu produk yang kelima itu dari loyang kita ketika empat yang diatas bagus anggota masin loyal ketika anggota loyal orang-orang padanya ya kan Pak loyalitas itu luar biasa tapi kan membangun loyalitas kan juga ada kelihatannya sendiri Mas bawan ini nah apa yang dilakukan oleh bus penjasa kita membangun loyalitas itu lima sana tadi bahwa di masyarakat yang empat tadi itu terpenuhi itu utamatis masih loyal lah Oh pasti karena produknya sesuai kebutuhan kita IT-nya berhubung ya kan SDM yang amat kan oke pastilah Mas ke depan itu apa yang menjadi program utama kita akan terus mengembangkan kebetulan ini karena ada regulasi dari pemerintah kami harus spino harus spino harus spino antara konvensional yang jaringan oke di nanti di erati ini kita akan di klare oh nanti klare ya segala seluatunya kan malu aktrisasi dan sebagainya oke tapi di hari ini kami akan di klare bahwa akan ada kos penjasa KS PPS kos penjasa Sari A kooperasi simpan minjam dan kebiayaan Sari A kos penjasa Sari A nanti di klare nanti kita di klare sebenarnya keputusan kan ini sudah tahun kemarin Pak dan di klarekan pada hari ini nanti ketika erati seperti itu Pak dan pastinya kita akan selalu mengembangkan krona-krona kami anggota kami kan pasti ada generasi Pak dan yang menjadi menarik Pak kos penjasa itu turun-temurun Pak turun-temurun ke anggotanya pun kita dari tahun 73 Pak yang sekarang sudah jadi simpan cucunya pun jadi hamis-hamisnya sama karena manfaatnya mereka tahu Pak dari kecil mereka tahu oh Mbak saya itu dari usahanya di rumah sampai punya tokoh sampai punya cabang artinya Mbaknya mewariskan kegiatan usahanya kepada anak cucu? jadi walaupun tidak mewaris anaknya mungkin berbeda usaha oke Bapaknya batik mungkin anaknya bikin bengkel tetapi tetap usaha tetap usaha bukan meneruskan usahanya tidak selalu meneruskan usaha Bapaknya tapi mereka mempercayakannya untuk transaksi keuangan jadi mereka lebih baik menjadi anggota mas sekarang kan ada pola baru tentang pelaksanaan erat yang berpindah ini kan pola baru untuk ya ada kebijakan apa ya Apakah ini kebijakan untuk promosi atau memang ada kebijakan memenuhi kebutuhan anggota semata atau sebagainya yang pertama karena keinginan anggota bang itu yang pertama kan anggota mbok sekali-kali di tegak memakai nilai ketiga sebelum tahun kemarin kita di Solo itu yang pertama yang kedua benar-benar sekaligus promosi pak sekaligus promosi ya iya kan mereka juga lebih seneng seperti itu jadinya apa kita kadang di tegak kadang di kemarin Solo nanti tahun depan kita belum tahu gimana nanti diputuskan di atas ini saat seperti itu Pak ini mungkin baru-baru masukin jasa Pak ya karena artinya giling untuk untuk komporasi simak pinjam ya kalau kredit memang memang telakunya telakunya seperti itu Pak ya masalahnya silahkan menyampaikan hal yang menurut masalah belum tertentu kepada penonton UKM AUVI silahkan masalah saya marketing lagi waktu dulu-dulu sebelumnya dikonvin jasa Oke saya sudah sampai 20 tahun mbak dikonvin jasa jadi sudah lama meninggalkan dunia media Oke silahkan jadi kooperasi bukan unit apa bukan badan usaha pinggiran ketika kooperasi dikelola dengan baik dengan profesional dengan SDN yang amanah pasti akan bisa besar jadi jangan berhenti berpimpi untuk membesarkan kooperasi yang ada di Indonesia yang terpenting juga bahwa kospin jasa menjadi eskalator untuk mencari puncak iya Seperti tekan kami bersama membangun usaha Mas Wan terima kasih sama-sama Pak manap manap semoga kita selalu berteman amin siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati